Intro Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam INews Papua Memasuki bulan Desember, Sukacita Natal kini mulai terasa Salah satunya di sekolah luar biasa kota Sorong Setelah sempat terdampak pandemi COVID-19, kini mereka boleh merayakan Natal kembali Pada perayaan Natal yang digagas Kementerian Perhubungan dalam hal ini Kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Sorong Para guru dan anak berkebutuhan khusus tampak begitu hikmat mengikuti rangkaian ibadah Seperti nyanyian, penyembahan dan pujian hingga liturgi Mereka seolah ingin mengucap syukur atas rahmat karunia yang mereka terima hingga saat ini Meski dalam keadaan yang penuh dengan keterbatasan dan sempat terdampak pandemi COVID-19 Pihak sekolah luar biasa kota Sorong ucapkan banyak terima kasih Untuk kesempatan berbahagia ini karena dari PT Perhubungan Kota Sorong Panitia, Ibu Berkasih boleh mengambil keputusan untuk merayakan Natal Bagi damai Natal bersama-sama dengan sekolah kami Terutama untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus Acara Natal yang diselenggarakan ini merupakan suatu bentuk perhatian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Dalam hal ini kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Sorong Untuk dapat berbagi dan melayani anak-anak berkebutuhan khusus Rasa keperluan kita terhadap sekolah luar biasa Yang merupakan anak-anak kita Menjadi contoh bagi kita bahwa kita bisa melayani Orang bukan saja orang yang berbesar Tapi orang yang terkecil Sekalipun orang yang seperti begini Anak-anak yang tidak mempunyai kekurangan-kekurangan yang ada pada diri mereka Beberapa sekolah luar biasa di Kota Sorong dalam kurun waktu 2 tahun Sejak Indonesia dilanda badai COVID-19 Terpaksa harus menutup sementara aktivitas kegiatan belajar mengajar tatap muka Rencananya pada awal tahun 2022 Kegiatan belajar mengajar tatap muka akan segera kembali dilaksanakan Dari Kota Sorong, Papua Barat Candri Andrew Suripati, INews, melaporkan